Intro Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas dengan mengesung tema Bergerak Bersama Lanjutkan Berdeka Belajar Dalam resepsi Hardiknas ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memamerkan banyak kerajinan yang dihasilkan oleh guru dan siswa yang berasal dari banyak sekolah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai terlihat antusias dalam mengunjungi stand yang ada di halaman kantor Dinas Pendidikan Pasalnya masing-masing sekolah memberikan dan menghasilkan karya-karya terbaik yang dibuat oleh siswa dalam ekspo atau gelar karya anak-anak Cirebon Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon karya dan kreasi siswa yang ditampilkan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024 ini merupakan buah dari pelaksanaan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah yang benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar Yang pertama adalah ekspo atau kita gelar karya anak-anak Cirebon dimana sekolah-sekolah yang menerapkan keterampilan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar dan diimplementasikan dengan sebenar-benarnya di sekolah kami tampilkan di hadapan Bapak dan Ibu yang tadi Bapak dan Ibu sudah kunjungi itulah merupakan kegiatan anak-anak kita Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai menitipkan dan memberi pesan agar para guru bisa mendidik anak-anak atau siswa dengan baik dan mempersiapkan siswa untuk menjadi tokoh utama dalam menghadapi Indonesia Emas di 2045 untuk itu saya titip, saya selaku Sekretaris Daerah sebagai ASN tertinggi di Kabupaten Cirebon titip Bapak-Bapak dan Ibu guru didik anak-anak kita persiapkan tahun 2045 ini direbut oleh Indonesia bukan oleh yang lainnya 2045 bukan negara yang menjadi beban dunia tetapi kita mengangkat Indonesia menjadi negara yang dihormati disegani oleh di lain sisi, peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Cirebon berlangsung meriah dan penuh dengan karya kreatif dari guru maupun siswa yang ditampilkan beragam suguhan dan penampilan menarik disajikan oleh Insan Pendidikan Kabupaten Cirebon yang secara langsung memberikan pemahaman terkait suksesnya penyelenggaran kurikulum Merdeka Belajar di Kabupaten Cirebon Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon